Dalam Perang Dunia Kedua, tank dan kendaraan lapis baja Polandia bukanlah tandingan Jerman. Tapi nyatanya, kekurangan ini bukanlah suatu halangan bagi Orlik. Edmund Roman Orlik lahir pada 26 Januari 1918 di Rogosno, Polandia. Setelah ia lulus sekolah, ia kemudian ikut dalam mobilisasi massa ketika invasi Jerman pada 1 September 1939. Orlik kemudian diikut sertakan dalam skirmish of Poitiersa pada 18 September dan mengkomandoi TKS Tanket dengan meriam 20 mm. Selama pertempuran ini, ia sukses menghancurkan dua Panzer 35T dan beberapa kendaraan lainnya. Ia juga berhasil menghancurkan Panzer IV Ausbe, lalu dalam Battle of Zierkow, percatat 20 tank Jerman hancur untuk merebut desa itu dan 7 diantaranya diklaim dihancurkan oleh Orlik. Namun, usaha Polandia berakhir dan mereka dikuasai oleh Jerman dan Soviet sebelum akhirnya dikuasai Jerman sepenuhnya. Setelah perang, Orlik yang selamat menerima Polish Cross of Valor. Orlik meninggal pada 8 April 1982 dan sebuah batu peringatan diletakkan di Poceca. untuk mengenang jasanya.